Hai jumpa lagi di Kobelmen di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah keyboard dari Redragon yaitu Redragon DT jadi Redragon DT ini adalah single-handed keyboard atau sebut aja lah keyboard 30% banyak komerik yang jual kayak keyboard 30% yang lain kayak sedes Panteh dari you Redragon nah ini yang saya pakai tapi saya milih Redragon karena apa ya karena sedes sama Panteh ini memberan bukan mechanical kemudian kalau dari itu switch itu enggak hotswap ini hotswap kalian lihat sendiri bisa lepas ya dia pakai switch biru tapi ada kok yang warna yang merah ada yang Brown tapi di Indonesia enggak dijual jadi ini aja pakainya tuh bisa kita ganti lalu sini dia punya tujuh programmable makroky nah nanti ini bisa diaturlah lightingnya disini nih lalu nah ini nilai jewelnya dia disini ada palm restnya bisa dilepas pasang karena pakai magnet man ini spesifikasinya beratnya 1,7 pound itu sekitar 700 graman terus dimensinya itu 27 kali 22 kali 5 centi pakai blue switch ya koneksinya pakai 2.0 wire ini keynya totalnya 42 makroky 7 ini G1 G5 nah hasil wesley wire sama Tee refresh ya terus nggak bisa di adjust dalam paket pembelian kita akan mendapatkan a unit keyboard palm rest manual guide stiker ski puller switch sama USB type-c untuk build quality-nya kalau bisa lihat ini tuh ya HP kayak kopong tapi keras kita plastiknya tuh bagus mau di tengahnya kalau agak bunyi gitu tapi ini keras bagian atasnya ada rubber bawah apa juga nih keras apalagi pinggirnya wuhh nih berasa Pak sampai tangan saya sakit Hai kurang palm rest ini pakai magnet cukup kau sih asalkan gak digoyang-goyangin kebun kok copot nah sini tuh magnetnya kayak jendolan gitu jadi yang jendolan itu bakal masuk ke keyboardnya seperti ini ya kalian lihat sendiri lah nih berapa kuatnya dengan melatihin tangan saya ini magnetnya juga udah cukup kuat kalian lihat sendiri saya tarik-tarik nggak lepas saya angkat kata juga nggak lepas no pokoknya dari segi perekatan ini udah lebih dari cukup sih menurut saya dalam paket pemerintah kita akan dapat switch cooler ya yang kayak gini ini menurut saya kedua ini nih enggak banget gitu kayak hampas gitu jadi saya saranin kalian beli kayak gini nih nah beli ini top banget pokoknya lihat aja sendiri entah sayang blow on atau emang susah enggak kayak yang ini ini effortless banget tinggal masukin tarik udah kalau buat switchnya tinggal selipin di atas bawah ya dijepit kemudian kalian tarik nah ini enteng nariknya sih enggak kayak yang Armageddon nih pokoknya tetap lah Redragon dan untuk memasang baliknya kita tekan aja lagi balikin juga ini keycapnya kita dorong di atas ada port USB type-c sama sampingnya ini USB biasa kabelnya juga udah beredet dan saya pegang sih bahannya enak ini keras selanjutnya kita lihat lightingnya jadi seperti inilah ketika keyboardnya kita sambungan ke komputer nanti dia lampunya bakal nyala ayat Oh iya maaf saya pet lupa karena di atasnya ada colokan USB kalian bisa gunakin gunain buat headphone kalian tinggal colok aja headphonenya ke sini kan udah HP kalian keterlambung enggak usah pakai Hai jadi ini di atas ini M14 nah ini gunanya untuk profil langsung yang saya pakai ini 6 M1 ini profil pertama lightningnya seperti ini kemudian M2 dia kayak kayak gini jadi lampunya berubah biru entar biru muda hijau kuning abis M3 ya bakal kelap lip terakhir Hai nanti kayak gini furious nanti juga ada kode aplikasinya bisa kita atur saking ini juga tapi itu nanti kemudian selain tombol-tombol profil kalian juga bisa pakai event sama spasi lihatnya nah berubah cat event spasi lagi berubah nah ini berubah warna nanti juga di software juga bisa kita atur kok kemudian ini kan ada tombol g1-g5 sebenarnya kan katanya di keyboard ini ada tujuh programmable makro ya jadi g1 g5 ini sama T untuk cara pakai makronya pertama kalian mencet Rek nah terus kalian pilih aja salah satu salah satu dari g1-g5 sesinya pakai g2 Hai jadi setelah saya pencet g2 ini dan saya pingin 1234 habis itu mencet Rek jadi nanti setiap saya pencet g2 di komputer bakal terimport 1-4 gitu misalkan kalian pilih pakai g3 kalau mencet lagi Rek terus pilih profil sini profil 1 nah g3 jadi qwer terus mencet R di komputernya akan terimport nah gitu sama juga kalau memprofil yang lain lakukan yang sama mudahkan kalau kalian pingin ngapus apa ya tadi makronya kalian mencet aja event sama escape beberapa detik dan kereset nanti kalau kami cek g2 nama karena ntar balik ini otomatis jadi F1-F5 defaultnya selanjutnya kita pindah ke softwarenya kemudian untuk softwarenya kalian tinggal copy paste aja yaitu yang link saya sedia di deskripsi nanti kita masuk ke link redragon kalian scroll kebawah nih bagian keyboard cari nih kemudian kalian pilih yang ini terus kenal sini ada software klik nah saya pasrah setelah kalian mau di setiap dimana download dan selesai langsung install next saya seleksi aja tab sekarang kita buka dahwalah jadi ini tampilan softwarenya kita mulai dari kiri ini Lightning kalian bisa lihat sendiri itu F1 saya nama Lightning aduh nama Lightningnya adalah go with the stream begini tapi kalian juga bisa ganti pakai the trial of the light itu yang ada dia ada di apa M2 ini yang ada di m3 Oh ya tepunan kayak gini bisa natural juga tanpa harus mencet-mencet ini setelah kalau kita mencet atas dia bakal berubah profil yang atas jadi kalian bisa ngaturlah setiap profilnya warna apa aja yang kalian mau kelebihan pakai software ini juga apa ya kayak misalkan ini nih kalau cuma pakai M1 kan kalian enggak bisa ngatur ini Direksionalnya dari kiri ini ke kanan luar sangat urbanersnya ini brightnessnya ada empat step 4 level speednya juga juga sama-sama toksang atur speed nah kemudian tombol ini juga bisa diatur contohnya contohnya ini ya kalian pingin atur eh oh iya lampunya mati dulu kalau mau bikin makronya ini tadi bekas saya nih pakai ini langsung aja nih kalau makro kayak tadi ini bedanya lewat software aja kalau yang tadi kan secara manual dan single key misalkan kalian pengen pencet G2 ini jadi tombol home jadi kalau mencet ini dulu terus mencet home terus oke terus apply kalau setiap kalau mencet G2 jadi home terus juga bisa kalian nih reset menghilangin terus juga bisa buat multimedia contohnya kalian ke volume maaf nah g3 nya ya apa g3 nya buat multimedia terus sini minus terus apply kalian bisa jadi up-down up-down di keyboard ini juga agak aneh ya soalnya ini lambang dunia ini ini huruf M karena apakah ganti F5 yang lain apa kenapa emis ini padahal kan m2 disini jadi kalau misalkan kalau main main game jatuh main Valorant itu kan itu kan kalau em itu map jadi kalau pin kalian pingganti nih kalian ganti aja P jadi M mencet di keyboard sini nah jadi nanti setiap pencet ini eh eh belum dia play jadi nanti kalau itu eh ini juga jadi M jadi ini kalian pikir lah ini kalian ganti apa setelah kalian dah saya pikir gitu sih Nah kalau ini mau buat kecepatan aja mentokin aja nih lebih untuk lebih bagus ini bereset buat semuanya udah oke entah kenapa apa yang dipikirkan redragon ini udah tahu software berguna malah dicopot kalian cuma bisa lihat di apa namanya di manual gate nya tengah situsnya itu udah enggak ada malah bilanya bisa dipakai tanpa software kalau software ini berguna banget gitu tanpa software tuh kalian nggak akan bisa ngerasain gitu fitur-fitur milih efek secara ini apa langsung lewat aplikasi ngatur brightness atur speed bisa buat milih RGB nya ini juga bisa mini warna bisa kostum warna buat direksi juga tanik kayak ibarat kayak apa ya ini pemimpin kayak gitu enggak gua nggak butuh jadi buang aja lah kayak gitu gitu sayang banget kalau kalian nyari software-nya saya ingetin lagi ada di link deskripsi kalian klik aja copy paste di browser kalian terus kalian download selanjutnya keyboard ini saya tes di game Valorant sama APEC karena dua game ini ini yang rame lah yang populer baik plantin kalau untuk apa ya feeling saya sih enggak masalah ya kalau soalnya rasanya kayak biasa aja tapi yang jadi buat pembiasaan saya itu spasinya itu agak pindah di sini nih jadi tangan saya itu harus sejalan sama ini nih kemudian karena dia pindah ke sini jadinya C sama spasi itu itu agak jauh di tangan saya tuh kalau mau ngulir ke misalnya saya PC saya pakai ini pakai apa jari telunjuk biasanya saya pakai jempol karena spasinya ada di sini jadi dari sini tinggal gini tapi karena pembiasaan baru ya saya seperti ini kemudian tombol-tombol makro ini juga bisa kalian atur buat valoran tombol makro yang bisa kalian setting pertama tuh g1 g1 bisa kalian ubah jadi titik ya kalau kalian mau bilang thank you yang mencet g1 aja lagu Tapa kemudian penya ini karena m-nya di sini jadi kalian ganti buat map kemudian G2 misalkan kalian di sini kan enggak ada enter karena enggak ada enter kalian nggak bisa mencet GG jadi pencet G2 aja jadi masuk gigi dan G5 itu buat desktop dan yang terakhir ini kalau misalnya kalian lagi kilaf gitu yang toxic jatah aja hahaha tapi itu saya salah setting ya lumayanlah sensor dia gitulah ini buat pengaturan makronya caranya biar bisa mencet GG pakai G2 pertama ini kan saya udah udah makin saya bersih dulu lah misalkan GG lah kalau pertama mencet record habis itu kan kalau biar ke all kalian mencet shift enter save nya biarin aja tekan terus atau lepas terus bolehlah terus GG mencet enter habis itu oke play nanti kalau kalau mencet G2 dia bakal GG Hai kalau kalian mengetosik nih G2 adi G3 makro nah ini kayak saya kalian pikir lainnya apa TTD kalian kan bersihin dulu terus ke dalam record terus shift lalu enter biar ke all tekan aja biarin shiftnya habis itu tutup buka kurung underscore tutup kurung buka kurung underscore tutup kurung lepasifnya sama dengan mencet shift lagi terus di habis itu lepas shift enter habis itu stop nah jadi nanti kalau kita mencet G3 Aduh Oh iya lupa maaf di play dulu di play ini minta mencet G2 gigi gigi kalau G3 hahaha itu itu kan karena sampai kelihatannya itu ngetiknya lama gitu kalian bisa ngatur lagi di sini yang kalian ke sini delaynya ini diganti jadi nol 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 terus aja nanti kalau semuanya udah nol kan oke ter-supply ketika kalian mencet G3 Oh otomatis ah bukan otomatis apa ke instan ini kan lama gigi kalian juga bisa aturlah itu di aturnya sama dibikin nol semua ini dah silahkan kalian berkreasi sendirilah untuk Apex Legends juga sama aja sih nggak ada perubahan yang nipikan di saya paling ya posisi spasinya itu loh yang bikin tangan saya susah ke X jadinya tangannya ke dempet-dempet kalian lihat aja sendirinya hasilnya saya mau mencet kontrol tuh kayaknya ke pencetnya G5 jadi ya tewas misalkan ditanya Bang berarti kalau spasinya pindah kayak gini menyulitkan tangan kita dong ya gimana ya menurut saya mungkin karena tangan saya gede jadi saya enggak punya masalah itu karena jempol biasanya kita disini pangan balikan ya ini klinking saya suka offset ke sini gitu terus apa ya ya udah sih gitu aja cuma masalahnya itu cuma pembiasaan kita aja gitu Hai pokoknya tangan kalian kecil ya ya mungkin hingga cocok buat kalian karena ini kecil gitu tapi kalau jempol saya sih cocok-cocok aja jadi jempol saya itu seluruh sama ini jadi satu jalan begini tapi ya balik lagi ke kalian ya saya enggak tahu sih tangan kalian itu sebesar apa gitu mungkin tangannya kecil Hai selanjutnya kita bahas pros sama consnya ya jadi ini sesuai pandangan saya sih jadi kenapa saya beli ini sama apa yang saya keluhin yang pertama keyboard ini cocok buat kalian yang tinggal di kontrakan kamar atau ruangan yang kecil gitu yang enggak gede-gede contohnya kayak saya ini lihatnya ruangan segini udah ruangan segini di pojok sana itu ditambah kasur lipat udah gitu enggak ada space buat meja komputer jadi saya pakai meja lipat terus akhirnya saya enggak punya tempat buat naro keyboard mekanik saya solusinya saya beli keyboard yang ini kedua mungkin ada sebagian dari kalian yang apa ya takut keyboard bawaan laptopnya rusak karena dipakai buat main game jadi takutnya kan kalian apa dipencet udah nggak ini lagi udah nggak membah jadi kalian butuh sebuah keyboard yang ya mungkin kepake cuma tombol-tombol yang dipakai buat main game ya keyboard ini bisa jadi solusinya kemudian yang ketiga itu disanya ini kecil jadi kalau kalian tiba-tiba kalian suruh ke main ke rumah orang tua main ke rumah nenek gitu nginep kalian bisa bawa keyboard ini toh kecil juga bisa taruh di tas minus untuk minusnya paling utama ini harganya harga keyboard ini Rp444.000 ini kalau uang segitu bisa kita beli keyboard yang normal gitu entah itu yang full size TKL atau enggak 60% coba aja harganya turunin jadi 200 atau 300 gitu kan jadi bisa dimaklumin gitu lalu yang kedua posisi hurufnya coba diatur lagi gitu redragon contohnya nih spasi ini tolong agak rebah lebarin dikit gitu kaki sini jadikan bentuknya agak kotak gitu enggak kayak ini trapezium apa ini benernya jadi kalau yang buat tangannya kecil nyampe gitu atau ngga pe-nya hilangin aja lah nggak papa jadi kotaknya gede atau ngga pe-nya ngga pe-nya jadikan M jadi biar lebih faedah yang logo dunia ini jadi apa kayak gitu misalkan tombol software lalu ya saya saya pernah lihat ada orang komen gitu jadi apa ya tombol G1 sama G5-nya ini nggak bisa dicabut atau enggak disebutnya disolder entah kenapa mereka lakuin ini padahal niatnya saya kan hotswap ya Kenapa enggak semuanya aja gitu kalau hotswap tapi ya enggak masalah sih ya jarang dipakai juga terus yang terakhir tombol yang lebar-lebar ini kayak spasi G1 Gali sampai G5 itu enggak ada spare partnya gitu di redragon juga enggak dijual jadi saya takut aja gitu semisalkan amit-amit kena barapi gitu ada teman kalian rokok atau enggak kejatuhan obat nyamuk kayak keyboard sayang ini ya 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 musibah nggak ada yang tahu ya Hai jadi ya begitulah kalau ditanya puas atau enggak saya beli keyboard ini ya jelas puas kalau buat saya mah yang penting mekanikal hotswap sama ya mencegah keyboard saya rusak aja gitu yang di laptop jadi saya pikir sekian aja video kali ini kalau kalian ada yang mau ditanyain kalian komen aja di kolom komentar saya komen di sini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati